Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melepas keberangkatan 400 jamaah calon haji, Rabu Pagi. Kepada jamaah calon haji, Anwar Sadat berpesan untuk selalu menjaga kesehatan di Tanah Suci Mekah. Bertempat di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, para jamaah calon haji berkumpul untuk perangkat menunaikan ibadah. Kali ini 400 jamaah calon haji ini diperi arahan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Agar untuk fokus dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa para jamaah calon haji ini sangat beruntung diberangkatkan pada tahun ini. Anwar mengatakan ada total sebanyak 400 jamaah calon haji dan pendamping haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Selain itu, Bupati Anwar Sadat berharap kepada para jamaah calon haji untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tetap ikuti komando dari tim pemandu haji. Agar nantinya 400 jamaah calon haji asal Tanjung Jabung Barat ini dapat pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kami pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji kita yang takut ini menjelang 400 jamaah haji kita. Tadi juga kita didoakan oleh para pemerintah semuanya dan dari Pak Kemenang juga kami sekali lagi doakan semoga jamaah haji kita pergi dan pulangnya dalam keadaan sehat warna afiah dan tentu juga menjaga kekompakan kesatuan di sana dan tetap menjaga ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan ketujuh dan arahannya. Ada di sana petugas-petugas haji kita, petugas-petugas kita, petugas-petugas, kita mudah-mudahan dapat menjaga ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan mudah juga dari keluarga kita yang ada di sini, misalkan kita juga mengandungkan semoga mereka juga dapat menjaga ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, Kepala Kemenang Tanjung Barat, Arahman Sayuti, dalam sambutannya mengatakan, 400 jamaah calon haji Tanjung Barat ini telah dilakukan vaksin manitis dan vaksin COVID-19. Selain itu, nantinya 400 jamaah calon haji ini akan berangkat menggunakan 10 mobil bus menuju kota Jambi pada 5 Juni 2024 dan nantinya tetap dibagi 2 kloter, yakni kloter 25 dan 27. Pertama, ibu dan kloter 2퍼 US Warpada, bisanku 8 pagi sudah masuk sama haji malamnya sudah mulai berangkat, Sementara yang ke Rotel 27, itu Sabtu ya, hari Sabtu. Nah pesan di hari ini semoga jamaah menjaga kesehatan, berkompakan besok hari selama menaikkan ibadah.